Ya, pemirsa, beragam cara dilakukan perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada pelangkannya. Salah satunya dengan bersinergi dengan lembaga pemerintah. PT Mandiri Tunas Finance bersama Dukcapil Kemendagri Republik Indonesia melakukan penanda tanganan perjanjian kerjasama dalam hal pemanfaatan nomor induk kependudukan atau NIC, data kependudukan dan KTP elektronik, sekaligus sosialisasi pemanfaatan data kependudukan. Penanda tanganan kerjasama dihadiri oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Republik Indonesia, Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Direksi Mandiri Tunas Finance. Mandiri Tunas Finance dan Dukcapil Kemendagri Republik Indonesia bersinergi dalam meningkatkan standar pelayanan administrasi atau SPA dengan mempercepat proses layanan dan validasi informasi. Mandiri Tunas Finance mendapat hak akses dalam pemanfaatan data kependudukan. Kita sama-sama tadi sudah menyaksikan penanda tanganan perjanjian kerjasama antara Mandiri Tunas Finance dengan Direktur Dukcapil. Kita bekerjasama dalam rangka untuk pemanfaatan data NIC, nomor induk kependudukan, sehingga data yang ada pada Dukcapil, kita akan cocokkan ada data kepada calon-calon customer kita. Dari sisi validasi dan informasi, kerjasama membantu Mandiri Tunas Finance memastikan bahwa customer dan calon customer memiliki nomor induk kependudukan yang valid. Pemanfaatan data kependudukan ini merupakan implementasi dari Pasal 58 Ayat 4 Undang-Undang No.24 Tahun 2012 tentang administrasi kependudukan. Dari Jakarta, Fena Malinda, Laksana Tiara, Ainews melaporkan.